Intro Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Amin Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini Saya angkat dari surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke delapan Sesuai dengan ayat harian dari almanak kita HKBP Kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal dua ayat delapan Demikian firman Tuhan Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Dipatu toru do dirina nagabe pangoloi Do ibanapai mamate Ola tumate Tarsilang Demikian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini kita diingatkan kembali Akan bagian dari firman Tuhan yang merujuk kepada satu judul perikob Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus Nasihat dari Rasul Paulus yang mengingatkan kita kembali Akan tujuan Allah menjadikan kita sebagai tubuh Kristus Yaitu agar kita memuliakan Allah melalui sikap kita Melalui karakter kita yang benar Dalam persekutuan kita dengan sesama Bagaimana kita mengingat kembali akan tujuan Allah Menciptakan kita sebagai tubuh Kristus Agar kita juga menunjukkan sikap dan karakter yang benar Dalam hubungan kita terhadap sesama Dan berkaitan dengan hal inilah maka kita pun diingatkan Yang pertama bahwa agar kita sebagai orang-orang Kristen Orang-orang yang percaya menjadi orang-orang yang rendah hati Karena memang orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus Haruslah menunjukkan sikap rendah hati di tengah-tengah kehidupannya Di tengah-tengah persekutuannya sebagai tubuh Kristus Orang-orang yang percaya yang berada di dalam Kristus Harus memunculkan karakter-karakter baik Sikap-sikap baik Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasul Paulus Bahwa di dalam sikap yang baik itu ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Kita bisa membaca di ayat yang pertama Di Filipi pasal yang kedua ini Bagaimana orang-orang percaya juga sebagai tubuh Kristus Dapat hidup sehati sepikir Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Tanpa mencari kepentingan diri sendiri Tapi bagaimana kita juga terpanggil Untuk memikirkan apa yang menjadi kepentingan orang lain juga Apa yang menjadi kepentingan kita bersama Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus Terus juga di tengah-tengah persekutuan kita Tidak mencari kepentingan diri kita sendiri Dan tidak mencari pujian yang sia-sia Karena itu kunci untuk memperoleh dan mengimplementasikan karakter yang baik Sebagai tubuh Kristus itu adalah kembali Sebagai mana yang saya ingatkan tadi Apabila kita mempunyai karakter rendah hati di dalam Kristus Yang kedua karena itu pula orang-orang percaya Karena sebagai tubuh Kristus harus benar-benar menjadi orang yang rendah hati Artinya orang yang hidup di dalam kerendahan hati Kerendahan hati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya Karena memang Kristus lah yang menjadi teladan kita bersama Karena Kristus lah yang menjadi contoh dalam kehidupan kita bersama sebagai orang-orang percaya Melalui kehidupan Kristus lah kita mengacu, meneladaninya Supaya kita hidup sebagai orang-orang yang rendah hati di tengah-tengah kehidupan kita Pengajaran dari Kristus lah yang menjadi kunci bagi setiap orang percaya Untuk memiliki karakter rendah hati Sesungguhnya betapa mulianya apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita Betapa mulianya apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita semua Tuhan yang sudah memberikan dirinya bagi kita orang berdosa Dengan meninggalkan semua kemuliaannya Tuhan yang meninggalkan tahtanya Tuhan yang meninggalkan semua kemegahannya Tuhan yang meninggalkan semua keindahannya Kesetaraan kepada Allah tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan Tapi Tuhan yang bersedia merendahkan dirinya Tuhan yang bersedia mengosongkan dirinya Tuhan yang bersedia menjalani penderitaan demi penderitaan Menjalani kesengsaraan Tuhan bahkan yang harus mati di kayu salib bukan karena kesalahannya Bukan karena kejahatannya Tapi hanya demi untuk keselamatan kita bersama Semua tindakan mengosongkan diri dengan meninggalkan segala hal yang membanggakan Sekali lagi kesetaraan kepada Allah tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan Tapi ia mengambil rupa seorang hamba yang sederhana Rela menderita bahkan ia taat sampai ia mati di kayu salib Sebuah teladan yang luar biasa sudah Tuhan berikan untuk kita semua Yang kemudian juga menjadi perenungan bagi kita secara pribadi Perenungan bersama untuk setiap kita Kalau Tuhan sudah merendahkan dirinya Meninggalkan tahtanya Meninggalkan semua kemegahannya Ia taat sampai mati di kayu salib hanya untuk demi keselamatan kita Bagaimanakah dengan kita? Yesus sebagai teladan kita apakah Kita sudah sama hidup sepertinya Hidup di dalam kerendahan hati Sebagai orang-orang yang menelanani Kristus di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Kita sadar sepenuhnya bahwa merendahkan hati bukanlah perkara yang mudah Kita akui bahwa merendahkan hati bukanlah sebuah perkara yang mudah Secara naluriah manusia ingin dipuji Secara naluriah manusia ingin dihargai Secara naluriah manusia ingin diprioritaskan Tidak ingin direndahkan atau dianggap remeh Karena itu manusia cenderung Meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hatinya Pada zaman keras ini tak mudah Bagi kebanyakan orang untuk merendahkan hatinya Karena memang kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik Dengan kelemahan Dimana pamor dan gengsi akan turun Sementara firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita Kalau Kristus yang sudah merendahkan hatinya Memberikan teladan yang luar biasa bagi setiap kita Kita pun sesungguhnya diingatkan untuk hidup di dalam kerendahan hati Karena kerendahan hati bukanlah tanda dari sebuah kelemahan Tapi kerendahan hati justru adalah sifat bijak Yang harus nyata dalam diri setiap kita sebagai pengikut Kristus Bagaimana kita memposisikan diri kita sama seperti orang lain Tidak merasa lebih baik Tidak merasa lebih pintar Tidak merasa lebih hebat Tidak merasa lebih mahir Tapi kita adalah orang-orang yang rendah hati Tidak merasa lebih hebat daripada sesama kita Tapi kita menganggap bahwa sesama kita itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita Kemudian kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama kita Sama seperti diri kita sendiri Yang pasti sifat rendah hati Itu yang Tuhan inginkan Agar nyata bagi setiap para pengikut dia di tengah-tengah kehidupan kita Mari tetap hidup di dalam kerendahan hati Mari tetap hidup di dalam ketulusan Biarlah sifat dan karakter itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita Tuhan yang akan selalu menolong dan memampukan kita Untuk melakukan yang terbaik Sama seperti teladan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita Amin, kita berdoa Kami bersyukur Bapak di dalam surga Atas kebenaran firman Tuhan hari ini Yang mengingatkan kami betapa Tuhan Sudah menunjukkan teladan yang luar biasa bagi setiap kami Yang mau merendahkan dirinya Merendahkan hatinya Meninggalkan kemegahan, tahta, kesetaraan kepada Allah Tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan Engkau Tuhan sudah mengosongkan dirimu Bahkan engkau taat sampai mati di kayu salib Bukti cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Karena itu Tuhan engkau mengingatkan kami Untuk hidup menjadi orang-orang yang rendah hati Dalam persekutuan kami di tengah-tengah kehidupan kami Sikap kerendahan hati yang tidak mencari kepentingan diri kami sendiri Tetapi memikirkan apa yang menjadi kepentingan orang lain juga Biarlah Tuhan engkau yang tetap menjadi teladan dalam kehidupan kami Sehingga sifat karakter rendah hati itu Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami Kami percaya kami punya Tuhan yang menolong dan memampukan kami Sehingga yang terbaik akan kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin